Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron Tajwi Cinta yang tentu saja kali ini semakin seru dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan ya guys nah sahabat pemin yang dimana di episode kali ini nampak begitu terlihat Sipa yang memang sudah keluar dan sudah pergi dari rumah Dhafri ya guys disini Sipa pun nampak begitu terlihat panik ketika Dhafri hampir saja menemukan dirinya di tempat penjualan tiket ya guys namun sangat disayangkan Sipa yang sudah mengetahui sejak awal akhirnya Sipa pun bersembunyi di balik mobil dan tentunya Dhafri tidak berhasil menemukannya untuk saat ini sepanjang jalan pencarian Dhafri dan juga Pak Rahmat nampak begitu terlihat Dhafri yang sangat begitu kecewa dan juga hampir saja menangis namun dia pun menahan air matanya untuk keluar dari pipinya itu ya guys karena bagaimanapun dia tidak enak kepada Pak Rahmat namun di sisi lain Pak Rahmat juga sangat begitu mengetahui kegalauan dan juga kekecewaan bahkan kekhawatiran dari Dhafri terhadap Sipa Pak Rahmat juga disitu mengatakan dia tidak pernah melihat Dhafri seperti ini pada sebelumnya ketika Dhafri bersama dengan Alina namun saat ini Pak Rahmat mengetahui jikalau Dhafri saat ini memang benar-benar mencintai Sipa hingga sepertinya sangat begitu takut kehilangan Sipa nah sahabat mimin kali ini Sipa pun yang tengah akan berangkat ke Bandung ya guys dan mobilnya pun sudah siap diberangkatkan namun sangat disayangkan disitu akan ada adegan yang sangat begitu menegangkan antara Dhafri dan juga Pak Rahmat nantinya yang sampai detik ini masih belum bisa mengetahui keberadaan Sipa namun kali ini Tante Pero yang mencoba untuk pergi ke supermarket ya guys dia pun melihat ada Sipa disitu dan dia pun mengingat bahwasannya Oki pernah merekam dalam sebuah vlognya tentang Sipa yang tentu saja hal itu mengingatkan Tante Pero dengan sesuatu yang dimana ternyata Sipa adalah keponakannya bersama dengan Resti hingga tentu saja memori itu pun terulang dan teringat kembali dari Tante Pero itu ya guys dia pun mencoba untuk turun setelah mengingat semuanya dari dalam mobilnya bersama dengan supirnya mencoba untuk menghampiri Sipa yang tentu saja akan masuk ke dalam mobil untuk keberangkatannya ke Bandung ya guys namun tentu saja hal tersebut akan sangat begitu gagal setelah Tante Pero akhirnya menghampiri Sipa dan Sipa pun nampak begitu terkejut dengan kedatangan Tante Pero yang tidak dikenalinya sebelumnya disitu Tante Pero tersenyum kepada Sipa ya guys dan dimana dia pun mengatakan kepada Sipa apakah dia mengenalinya Sipa pun hanya terdiam dia pun sedang mengingat-ingat siapakah wanita ini nah sahabat mimin tentu saja Tante Pero mengatakan yang sebenar-benarnya kepada Sipa bahwasannya dia mengenal tantenya yaitu Resti yang tentu saja nantinya dia juga akan menceritakan bahwasannya Bunda Pero ini adalah Tante Sipa yang berada di luar negeri ya guys hal itu tentu saja akan membuat Sipa nampak begitu terkejut dan disini sepertinya Tante Pero pun bertanya kepada Sipa mau kemana dirinya apakah akan pergi ke Bandung dan tentu saja jika Sipa mengatakan dia akan pergi ke Bandung hal tersebut akan dilarang oleh Tante Pero yang dimana dia pun akan membawanya ya guys tentu saja hal ini membuat Sipa pun tidak bisa menolak setelah dia mengatakan bahwasannya Tante Pero ini mengenali dirinya dan juga mengenali Tante Resti dan akhirnya Sipa pun diajak pulang ke rumah Tante Pero ini dan juga nanti akan bertemu bersama dengan Oki nah sahabat pimpin tentu saja di episode kali ini akan semakin seru lagi yang dimana nantinya Sipa yang akan batal pergi ke Bandung dia pun akan bertemu bersama dengan Oki dan akan tinggal satu rumah bersama dengan Oki nah kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron Tajwit Cinta yang tayang setiap hari hanya di ECTP Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati